PASAR TIBAN Dengan datangnya momen yang hanya satu tahun sekali tersebut Kondisi ini sudah biasa terjadi Namun berbeda dengan PASAR TIBAN pada umumnya PASAR TIBAN kawasan Kota Gede bernama Pusat Hewan Korban Kota Gede Muhammadiyah ini contohnya Berkah berupa keuntungan penjualan hewan korban diberdayakan untuk kaum duafa Nah dari sisi keuntungan ini kita berdayakan untuk apa? Untuk kaum duafa Di situ ada beberapa delapan asraf yang harus menerima termasuk pakir miskin, yatim biatu Pakir miskin untuk dia siswa pendidikan dan sunatan masal Lalu untuk yang yatim biatu ini berjelas untuk santunan setiap bulan Apabila dia semula ada Nah pos-pos keuntungan dari penjualan hewan korban ini sudah kita uploadkan Dan kita transparan Setiap kegiatan selesai PH ini kita tempelkan semua laporan ke uang ke mesin dan ke sholat Pusat Hewan Korban milik Muhammadiyah ini bahkan melayani penjualan hewan korban selama 24 jam dengan sistem SIF oleh ratusan panitia Pusat Hewan Korban Muhammadiyah Kota Gede beroperasi sejak tahun 1968 dengan waktu efektif 22 hari setiap datangnya atau menjelang Hari Raya Idul Korban Kini pasar Tiban sudah memiliki pelanggan tetap Dan setiap tahunnya penjualan hewan korban meningkat Mendekati Hari Raya Idul Adha Penjualan hewan korban di pasar ini mencapai lebih dari ratusan ekor Jenis hewan yang dijual adalah kambing dan lembu dengan kisaran harga 475 ribu hingga 11 juta rupiah Hewan yang dijual pun sudah mendapat label layak dari petugas kesehatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta Danitaria Dini, Dimas Wajar, ADTV